Ke Anu, udah di Anu lah, udah disinggung oleh Bu Afi tadi, saya ingin menekankan bahwa dampak sektoral itu akan beragam nanti. Karena kembalinya popularitas atau demand untuk produk-produk masing-masing sektor itu akan menyinggung betapa sekarang orang itu udah besar dari kebutuhan-kebutuhan sekunder bahkan tersier kepada primer atau primer plus tadi. Saya pikir itu sudah, implikasinya tentu ada bahwa nanti struktur employment juga akan berubah secara mendasar, jangka pendek menengah pasti berubah. Belum lagi ketika kita bicara mengenai perubahan budaya dan perubahan nilai yang dibawa oleh 19 ini. Ini kalau berlangsung sampai dua tahun seperti yang dibilang oleh Pak Jawa, itu akan mengubah value system. Dan pula konsumsi udah mulai berubah, apalagi nanti itu. Nah, ini saya pikir enggak perlu saya jawab. Mungkin langsung ke sini aja. Nah, tadi Pak Manur bicara mengenai, apa namanya, environment-nya ya. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cara sedikit berbeda bahwa kartu prakerja itu program bagus, tetapi ini saya melihat infrastrukturnya perlu dikebut itu. Itu pendukungnya perlu dikerjakan dengan cepat. Nah, ini kalau kita lihat saja ini, apa namanya, tabel ini, portfolio pendidikan dan pelatihan fokasi kita. Itu isinya mulai dari SMK, terus pendidikan tinggi politeknik, akademis tinggi dan sebagainya yang ini khusus yang fokasi saja. Kita bisa masuk di situ. Apa namanya, untuk SMK itu melayani kira-kira 5 juta anak lah pada usia sekolah sekarang di SLTA. Kemudian pendidikan pendidikan tinggi politeknik itu, alhamdulillah belum sampai 10 persen itu dari total enrollment di perguruan tinggi. Nah, terus kemudian ini yang saya bilang infrastruktur untuk kartu prakerja belum siap. Saya membayangkan kalau kita bicara mengenai kartu prakerja, itu kan fitur utamanya dia membantu untuk orang berubah pekerjaan, untuk meningkatkan skill, untuk memenuhi tukutan teknologi di pekerjaan yang baru, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kebutuhan itu jangka pendek. Dan dia harus responsif terhadap kebutuhan. Dia harus tadi, Bu Avi katakan, ini harus bekerjasama dengan industri, dan sebagainya. Dan itu memang betul sekali. Kemarin itu kita lihat yang namanya Inpress 9 tahun 2016, itu kan hebat. Targetnya meningkatkan tenaga-tenaga kerja kita yang tersertifikasi kompensinya. Mereka banyak pegang sertifikasi kompetensi, tetapi kemudian tidak direkognize oleh pabrik-pabrik itu, untuk perusahaan-perusahaan itu. Simpli karena apa yang mereka miliki kompetensinya beda dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, atau dunia usaha, dunia industri yang mereka maunya layani. Nah, ini kembali ke tabel ya. Kalau kita lihat di bagiannya pelatihan vokasi, itu kan angkanya banyak yang not available, not available, dan sebagainya itu ya. Yang vokasi swasta, LKP, LKPS, dan sebagainya itu, datanya itu masih sangat indikatif. Nah, ini saya harus katakan bahwa banyak pejabat pemerintah itu masih cynical terhadap, terhadap, apa namanya, lembaga pelatihan dan khusus, dan sebagainya ini. Yang mereka katakan bahwa timbul tenggelam, timbul tenggelam. Nah, saya ketawa melihat, mendengar pendapat seperti itu. Karena sesungguhnya yang timbul tenggelam, timbul tenggelam ini, asal dia kualitasnya benar, itu justru yang dibutuhkan. Jadi, apa namanya, peran swasta di sini sangat-sangat potensialnya besar sekali, yang akan bisa merespon sesuai dengan kebutuhan, yang kontemporer, nanti mungkin 3, 4, 5 tahun lagi sudah berubah, mereka harus berubah alat, berubah instruktur, dan sebagainya. Itu sangat relevan. Nah, celakanya di wilayah ini, boleh dikatakan bahwa kebijakan pemerintah itu sangat minim. Pengaturan-pengaturan oleh pemerintah sangat minim, pengawalan-pengawalan kualitas berikutnya. Nah, padahal kalau kita mau bicara kartu prakerja, inilah sebenarnya infrastrukturnya. Yang akan memfasilitasi, membantu mereka untuk melakukan, apa namanya, upskilling atau reskilling, supaya mereka bisa menjawab tantangan baru, kebutuhan baru, dengan cepat. Berkisar antara, dengan durasi antara 2 minggu sampai 6 bulan, bahkan setahun. Jadi, sangat terbuka sekali, dan itu sangat buka juga untuk kerjasama dan disinkronkan dengan apa yang ada di industri. Sesungguhnya, penerian tenaga kerja juga pernah memberikan ilustrasi yang sangat bagus. Cuma, saya agak ingin bahwa itu belum internalize dalam sistem berpikir mereka. Suatu saat saya pernah ketemu sama waktu itu sekretaris Direkturat Jenderal Binalatas, dia itu cerita. Suatu saat BRK-nya di daerah Maluku sana didatangi oleh perusahaan yang baru saja membuka perusahaan tambang, operasi tambang, minta tenaga operator alat berat yang bisa mengoperasikan alat berat mereka. Nah, si SDSD ini bilang, wah kita enggak punya kalau itu. Gimana kalau kita pinjam bapak, kita pinjam instruktur bapak, kemudian nanti kita latihkan tenaga dari lokal, dia punya kompetensi yang cukup, tinggal bapak ambil. Itu dilakukan dan itu perfect limit. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya yang harus diperbanyak dilakukan oleh pemerintah, kementerian tenaga kerja untuk mengganti praktek di lembaga-lembaga training milik negara, milik pemerintah, yang seringkali peralatannya sudah sangat ketinggalan dengan instruktur yang juga tidak pernah update dalam tempoh rumah 10, bahkan 20 tahun. Nah, ini sekarang peran itu sangat potensial untuk dimainkan oleh lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga perhatian yang dimiliki oleh swasta. Nah, ini yang sesungguhnya perlu untuk diseriusi oleh pemerintah, diperhatikan betul kualitas insuransinya, dan dibantu dengan sistem informasi pasar kerja yang baik. Karena, apa namanya, informasi tentang kebutuhan, perbedaan antara permintaan dan pasokan, itu penting maknanya untuk memastikan bahwa apa yang dihasilkan atau keterampilan yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, saya disinggung mengenai pentingnya ada mapping kebutuhan. Ya, mapping kebutuhan itu bisa berarti banyak ya. Kalau mapping kebutuhan tersebut, saya harus katakan, kalau kita masih bicara mengenai, apa namanya, main power planning ala literatur-literatur ekonomi pembangunan zaman dulu, itu sudah disprove sebenarnya. Penelitian-penelitian secara internasional sudah membuktikan bahwa itu sudah tidak ada yang berhasil. Karena itu, dalam hemat saya, kita perlu mengkombinasikan antara, apa namanya, assessment atau mapping kebutuhan yang sifatnya indikatif dalam jangka panjang, dengan perangkat-perangkat analisis kebutuhan yang tidak pendek. Misalnya di jangka menengah kita lakukan atau kita terapkan semacam skill monitoring system yang akan bisa memberikan sinyal-sinyal kepada kita semua mengenai tenaga kerja dengan keahlian apa yang akan mengalami shortage dalam 3-4 tahun ke depan atau yang akan berlebih 3-4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sehingga kita bisa mengatur supaya perencanaan program pelatihan dan program pendidikan vokasi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan 3-4-5 tahun ke depan. Nah, tapi jangan lebih dari 5 tahun ke depan, lebih dari itu tidak bisa dijamin lagi. Nah, kemudian itu harus digabung juga dengan instrumen monitoring jangka pendek, labor market information system yang menyediakan informasi real time. Sesungguhnya Kementerian Tenaga Kerja dan Bapak Penas itu sudah mulai melakukan itu. Cuma memang masih banyak perlu dilakukan perbaikan di sana-sini. Nah, manfaatnya apa? Labor market information system itu yang saya membayangkan harus bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan besar yang berpartisipasi, khususnya juga oleh asosiasi-asosiasi industri, pemerintah daerah, dengan autoritas yang berbeda untuk mengakses dan memberikan data. Nah, ini akan bisa memberikan sinyal di mana yang terjadi kebutuhan apa dan di mana terjadi pasokan keahlian apa. Nah, ini bisa dikelopkan dengan labor market information system. Itu enggak susah-susah amat kok. Karena, dan bukan politis karena di banyak negara sudah mengembangkan instrumen semacam ini dan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, manfaatnya juga saya kira labor market information system dan sistem monitoring keterampilan tadi atau skill monitoring sistem tadi itu bisa memberikan, masukan kepada lembaga-lembaga kursus swasta yang lebih nimble, yang lebih bisa ber, apa namanya, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari bulan ke bulan dan sebagainya itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang benar. Nah, saya pikir kartu prakerja itu harus dikaitkan dengan itu. Nah, bahwa sekarang banyak ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kartu prakerja itu efek dari apa-apa, kagetan semua orang saja. Tiba-tiba ada corona dan terus kemudian juga harus mengambil tindakan secara cepat, lingkungannya kayak begini dan sebagainya. Tapi, sebagai sebuah ide policy, saya kira itu instrumen atau program yang sangat bagus, sangat positif. Hanya tinggal nanti sambil berjalan ini disempurnakan dan sekali lagi saya ingin tekankan bahwa infrastruktur ini harus disiapkan. Kita harus punya sistem pelatihan keterampilan, pelatihan vokasi ini yang kredibel, yang licah, yang mampu menyesuaikan diri dan bisa disesuai dengan kebutuhan lokalitas masing-masing. Jadi, saya pikir ini yang harus dilakukan. Jadi, sekali lagi, komposisi portofilio di tabel tadi itu perlu ditata ulang. Perlu peran lebih penting untuk pelatihan vokasi jangka pendek, perhatian lebih besar pada jalur non-formal itu tadi, kursus dan pelatihan. Terus, kualitas suruhan di situ jangan di-abekan. Kalau kita lihat sekarang dari ribuan kursus swasta itu, yang diakreditasi itu enggak lebih dari 30 persen di antaranya. Itu yang mengakreditasi itu masih pemerintah. Pemerintah ini sudah enggak benar ke depan. Saya kira yang mengakreditasi itu harus kita serahkan pada industri. Tapi memang harus kita akui bahwa industri kita ini kebanyakan pada level company itu belum pada sadar bahwa keternama mereka di dalam penyelenggaraan kursus seperti ini, dalam pengawasan, dalam perumahan standar dan sebagainya, itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Nah ini sama orang kakin dan orang api do saya bilang, itu pekerjaan budaya sampai kan harus bermetal misi naris, harus bermetal pendakwa untuk bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan itu bahwa adalah dalam jangka penengah panjang kepentingan Anda semua untuk Anda itu di dalam upaya untuk membangun infrastruktur pelatihan-pelatihan jangka pendek yang masif dan kredibel supaya nanti kebutuhan-kebutuhan Anda itu bisa terlayani dengan baik. Jadi kembali lagi ketika kita bicara mengenai kartu prakerja, saya kira banyak reaksi-reaksi kontemporer yang memang harus bisa dimaklumi karena ada persoalan procurement yang problematik, ada persoalan dominasi dari satu modalitas dan sebagainya. Tetapi marilah kita coba lihat secara jernih, jangan kita bakar lubungnya karena ada tikusnya, tapi mari kita pilih-pilih apa yang harus kita betulkan, apa yang harus kita koreksi dan sebagainya. Karena sungguh program itu merupakan model intervensi yang akan memfasilitasi labor market keliling dengan lebih baik potensialnya. Jadi, tapi ya harus diakui bahwa perbaikan banyak perlu dilakukan. Mungkin itu Pak Mak Nur yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi saya tadi terkait dengan yang Pak Mak Nur tanyakan ke Bu Afi mengenai shortfall kerja di sektor pertanian. Ini, apa namanya, dengan segala hormat, saya pikir anu deh. Pikir kita perlu lebih lagi meneliti apa betul itu terjadi shortfall itu. Karena secara makro saya lihat kan de facto yang namanya sektor pertanian itu masih jadi jaring pengamanan, so to speak. Jadi, sebenarnya shortfall-nya itu di mana. Jangan sampai nanti kita itu lihat ada orang kesulitan cari tukang cangkul, cari tukang bajak sawah yang notasinya itu ukurannya hanya 5.000 meter dan sebagainya. Terus kemudian mengatakan bahwa kita ini shortfall tenaga pertanian. Tenaga pertanian kita itu masih di atas, tenaga pertanian kita di sektor pertanian kan masih di atas 30 persen. Mas untuk sebuah pertanian yang bisa menghidupi masyarakat. Kan kontradiktif ketika kita mengatakan bahwa terjadi shortfall di tenaga kerja pertanian, tapi pada saat yang sama kita lihat juga bahwa produktivitas pertanian itu turun terus di pertenaga kerja yang ada di dalamnya. Jadi, saya kira perlu dibulak-balik dulu sebelum kita terbawa emosi untuk mengatakan seperti itu dan menyuruh orang untuk bertahan di... Kalau kita kembalikan 40-50 tahun yang lalu kan skenario-nya Pak Widjoyo enggak begitu. Sekarang skenario-nya Pak Widjoyo kan mau bikin industri di perkotaan, terus kemudian menarik tenaga kerja dari pedesaan, terus di desa itu terjadi konsolidasi tanah pertanian, sehingga ekonomi soft skill-nya tinggi. Itu enggak pernah terjadi. Sekarang perlu ada, perlu dipikir ulang, jangan parsial seperti itu dalam melihat persoalan. Mungkin itu terima kasih. It's still too many untuk penduduk 260 juta. Sudah lebih dari 10 persen penduduk. Dan kita juga enggak bisa menutup mata dari kataan bahwa bertani itu sekarang sudah berbeda dengan zaman saya masih kecil. Orang tua saya masih bisa nyekolahkan saya dengan jadi petani. Saya bayangkan kalau saya dulu itu zaman sekolahnya itu zaman sekarang, dengan tanah yang ada. Itu enggak sampai kemana-mana, Mas. Iya, iya, iya. Ini apa namanya, supaya lebih objektif ya, silakan kalau ada kesempatan, cek studi Bank Dunia. Bank Dunia itu pernah melakukan studi, review BLK-BLK yang ada semua, baik itu yang sekarang masih dikelola oleh pemerintah pusat sebagai satuan kerja pemerintah pusat, maupun BLK-BLK yang kemudian diserahkan ke pemerintah daerah. Saya harus sampaikan juga to the credit of Kementerian Tenaga Kerja bahwa BLK yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja masih lumayan dibanding yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi ini ada satu yang harus direnungkan juga kaitannya dengan desentralisasi. Iya, iya, iya. Yang kedua, di dalam kajian Bank Dunia yang saya sebut tadi, saya lupa angka pastinya, tapi prosentasenya rata rasanya itu lebih dari 60 persen dari BLK itu yang tidak mengupgrade alatnya dalam tempoh lima atau sepuluh tahun belakangan. lebih hampir separuh dari BLK itu belum pernah mengganti peralatan prakteknya itu dalam 20 tahun terakhir. Bisa bayangkan itu, betapa ketinggalan jamannya. Itu satu. Terus yang kedua, yang lebih matik sekali lagi, sekarang begini, kalau instruktur, katakan masuk menjadi instruktur di sebuah balai latihan kerja milik pemerintah pada usia 27-28 tahun. Kemudian usia pensiunnya 58 tahun. Nah, dicek saja. Selama 30 tahun masa kerja itu, berapa orang atau berapa persen dari mereka itu yang berganti keterampilan. Ini saya, apa namanya, ini persoalan yang lebih pelik daripada mengganti peralatan. Karena bagaimanapun juga mengganti peralatan dan mengganti orang itu lebih susah mengganti orang. Lepas perguruan tinggi saja yang dunia akademik full kayak begitu juga ganti praktek pembelajaran itu juga tidak mudah. Apalagi di BLK. Karena itu saya pikir namanya BLK yang dimiliki oleh pemerintah. Di samping kapasitasnya juga tidak besar. Itu secara nasional kapasitasnya itu menurutkan 275 ribu orang. Dan itu sangat tidak banyak dibanding tenaga kerja baru yang muncul dari lulusan-lulusan SMK plus perguruan tinggi itu kira-kira 1,7 juta per tahun. Karena itu saya memilih untuk mengusulkan gimana pemerintah itu menyerahkan wilayah ini kepada swasta. Pada lembaga-lembaga pelatihan yang tidak besar dalam ukuran tapi nimble dibantu dengan insentif fiskal dan sebagainya didorong bekerjasama dengan industri. Sudah, itu saja. Ketika kita bicara dengan berurusan dengan lembaga pemerintah itu inersianya besar sekali. Samping juga nanti semua-semua akan harus dibiayai lewat APBN. Swasta itu jauh lebih kreatif dan mereka akan jauh lebih efisien dan lebih responsif dalam menanggapi perubahan-perubahan permintaan yang terjadi di luaran. Karena itu saya selalu mendorong mengadvokasikan bahwa ketika dimunculkan itu program kartu prakerja itu saya semangat betul mendorong supaya pemerintah itu memberikan perhatian khusus bawa ke center stage yang namanya pelatihan lembaga-lembaga pelatihan vokasi. akan cepat dia bisa melatih orang dua minggu intensif bersama dengan industri kasih sertifikat benar. Yang keinginan pemerintah itu fokus saja di quality assurance bersama dengan industri. Secara instrumen kebijakan secara konsep secara bisnis model dalam bisnis model dalam konteks mengelola perekonomian itu program yang benar. implementasinya dalam jangka pendek ini seperti tadi saya katakan mungkin karena pengaruh kita tergagap-gagap tiba-tiba ada corona harus menyelenggarakan ini menyelenggarakan itu orang jadi salah mingkah mikir nggak lengkap terus kemudian yang keluar kayak begitu gitu tapi intinya adalah bahwa itu sebuah sistem yang built-in di dalam apa namanya proses untuk memperlancar employment memperlancar labor market clearing mechanism dan sebagainya itu 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 baik itu kan saya kira ya apa namanya modalitas program untuk untuk mewujudkan untuk promoting employment itu kan banyak ya kan untuk mendorong labor market clearing mechanism untuk mendorong matching itu kan ada beberapa tahun tahun dulu dulu juga sudah pernah ada peraturan pemerintah yang terbit kalau nggak salah nomor 93 2010 itu insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membantu namanya penjelenggaraan keterampilan-keterampilan itu juga itu program itu juga insentif fiskal yang yang baik baik itu juga masih belum belum berjalan dengan dengan lancar ya terus kemudian tahun 2019 kemarin kemarin ada PP5 kalau nggak salah 2019 itu tentang super tax deduction saya pikir masih perlu disosialisasikan secara secara luas ya itu perangkat terus kita juga apa namanya pernah menggagas atau menyodorkan kemungkinan dimana pemerintah memberikan insentif fiskal saja langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mau menerima fresh graduate dan memberikan training itu itu juga penting dan mungkin juga perlu dieksplorasi itu apa namanya pelaksananya untuk untuk melengkapi semua set of instruments ini kan kita nggak bisa memecahkan satu persoalan besar employment itu dengan hanya satu instrumen kebijakan nggak bisa begitu karena dari industri-industri itu saya sering ngomong dengan beberapa pengusaha itu diantaranya itu pernah cerita ke saya begini Pak Malik kalau saya buka konveksi terus saya beli mesin jahit merek tertentu pernah saya pasang iklan butuh jahit yang bisa mengoperasikan mesin jahit merek ini model ini ada yang melamar nah ketika dia mengubah iklannya butuh tukang jahit lebih dari 10 kali lipat yang dibutuhkan persoalannya kemudian adalah bahwa ketika dia terima orang itu dia harus latih ulang latih lagi nah ketika melatih lagi ini dengan durasi antara 2 sampai 3 bulan dia bilang saya keluar biaya Pak Malik nah nanti kalau saya keluar biaya terus kemudian dia jadi mateng terus ada perusahaan sebelah itu lawar ngiming-ngiming gaji 100-200 ribu di atas yang saya tawarkan mereka langsung pindah melihat bahwa ada ruang publik yang harus diisi betul oleh sektor publik meng-live off perusahaan itu dari beban untuk melatih ini supaya apa namanya oke lah saya keluar biaya pelatihan tapi toh somehow diganti oleh pemerintah ada insentif pemerintah sehingga saya enggak rugi-rugi amat dan ekosistem industri yang masih bisa nah karena itu perlu apa si insentif-insentif seperti itu program-program seperti itu dikembangkan juga bersama-sama dengan kartu prakerja bersama-sama dengan PP10 2010 PP93 2010 bersama juga PP45 2019 dan sebagainya jadi jadi apa namanya dan jangan lupa bahwa persoalan di masing-masing industri itu berbeda satu sama lain bahkan di dalam satu industri pun itu kan kita tahu teknologinya itu sangat bervariasi di Indonesia ini ya kan nah itu punya implikasi-implikasi pelatihan dan penyiapan tenaga kerja yang berbeda-beda keuntungan pendidikan fokasi pendidikan kursus fokasi dan sebagainya untuk mendukung pabrik-pabrik yang di awang Purwakarta itu berbeda dengan yang dibutuhkan untuk mendukung perajin yang ada di mana namanya itu di Klaten ya kan itu semua harus pendapat perhatian sesuai dengan porsinya masing-masing dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka jadi apa namanya bauran instrumen kebijakan ini harus dijaga betul disesuaikan dan peran daerah kadinda pemerintah daerah dan sebagainya itu saya kira besar sekali dan harus harus didorong betul ini pekerjaan kultural saya bilang ini bukan hanya persoalan teknis ini kita menjembatani logic gap ya katanya kami itu pernah melakukan survei perusahaan gitu ya di dalam salah satu findingnya itu sampai sekarang itu pusing jadi ada perusahaan itu yang menunda ekspansinya itu karena tidak menemukan orang yang cocok nyol kok tidak bisa dijembatani untuk mendapatkan tenaga kerja yang pas sehingga mereka itu tidak terkendala perkembangan usahanya itu loh ini jadi masih banyak masih banyak dibutuhkan kreativitas di ruang publik untuk 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 membekali dan untuk membantu si angkatan kerja kita ini untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan soal soal online dan offline perkembangan belakangan ini kan ya dulunya semua sekolah dan semua kuliah itu juga offline semua ya kemudian ada ada yang online kalau bicara padat karya padat karya kan macam-macam kalau misalnya kita ambil contoh konkret untuk garmen saya pikir solusinya tidak terlalu susah juga sekarang sudah pada bergeser menjadi tenaga outsource jadi mereka juga bisa kok ini sama tadi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Afi tadi di awal-awal bahwa pekerjaan itu sekarang bisa dibawa pulang bisa dikerjakan di rumah dan sebagainya itu mungkin itu mungkin itu mungkin solusi yang yang paling paling gampang karena padat karya ya terserang sekarang kalau kita bicara padat karya itu yang yang masih sisa itu kan garmen ya bentar ya kalau misalnya kayak apa namanya pabrik sepatu itu padat karya juga tapi dia perlu peralatan saya tidak saya tidak tahu apakah mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana cara untuk bisa membuat peralatan-peralatannya itu supportable mesin jenit sehingga juga bisa dikerjakan di rumah-rumah dan kemudian di-storekan produknya untuk kemudian di quality insurance di quality control di pabrik dan kemudian di sertifikasi saya pikir itu kan apa namanya itu 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 salah satu alternatif solusinya apakah karyawan 50 tahun ke atas dan dirumahkan akan jadi PHK permanen nah ini ini agak susah ini jawabnya ya pertanyaannya bagus gampang tapi agak susah tapi kalau dia berkait dengan apa namanya yang padat karya dia masih bisa dipakai sistem yang tadi itu misalnya diubah menjadi sistem outsource terus apa namanya kalau dia tidak padat karya yang katakanlah misalnya di jalur assembly mobil gitu saya kira new normal jaga jarak itu masih mungkin di pabrik-pabrik kayak di perakitan mobil di daerah sekarang itu saya kira tidak perlu berdesak-desak mereka mereka cukup cukup space untuk jaga jarak dan manager pekerjaannya memang saya kira masih tetap jaga jarak yang cukup cukup aman itu barangkali tapi kan kemudian berkembang yang namanya online itu dan juga dan juga suka atau tidak suka covid-19 ini memaksa orang yang tadinya itu tidak terpikir atau tidak berani mencoba online kemudian terpaksa online dan online itu dalam beberapa hal itu memang lebih efektif kita kat sendiri meeting online itu seringkali lebih efisien kita tidak kena macet tidak harus basah-basi apa dan kemudian kita strict to the point mengambil keputusan beres tapi ketika kita bicara mengenai kursus ya saya kira saya kira ada yang bisa di online-kan ada yang tidak bisa di online-kan itu itu sudah sudah pasti bahkan yang namanya universitas terbuka yang sudah online sejak bertahun-tahun itu sekarang itu juga dari dulu sampai sekarang mereka masih membutuhkan momen-momen tertentu untuk ketemu offline karena ada yang tidak bisa disampaikan secara online nah apalagi kalau kita sudah bicara mengenai tenaga kerja kena PHK atau tenaga kerja yang keterampilan dan sebagainya kita harus lihat secara objektif keterampilan apa yang mau dilawarkan melalui pelatihan kartu prakerja ini gitu kan kalau misalnya seseorang pengen kursus welding bawah laut bawah air masa mau online gitu tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya itu kita ingin ikut pelatihan untuk mendengarkan inspirasi-inspirasi lah itu online tidak apa-apa jadi kita lihat saja kita jadi kesempatan untuk bisa offline itu saya kira perlu dimanfaatkan sesuai nature dari pelatihan itu sendiri jadi pelatihan-pelatihan yang memang memerlukan practical skill saya kira perlu secepatnya digeser menjadi offline dan seperti tadi disarankan oleh yang bisa dikerjasamakan dengan industri why not nah ini juga terkait sama tadi yang disampaikan oleh Pak Fadil Hasan mengenai insentif yang diberikan oleh perutatan supaya apa namanya menghentikan PHK saya jadi ingat buku lama Pak Fadil sekolah dulu itu kan ada terminologi manufacturing miracles mengenai mengenai Jepang hubungan industrial itu sedemikian rupa jaman jaman Ryutari Hashimoto masih jadi menteri MITI Minister of Trade and Industry nah Jepang itu yang yang berbeda dari negara-negara maju di barat itu adalah bahwa pada saat itu slack sesi instead of firing PHK itu membiarkan tenaga kerjanya di dalam tidak memproduksi tapi dilatih itu terbukti menjadi investasi yang luar biasa dan kemudian pada saat ekonomi picking up mereka memiliki kompensi dan skill yang jauh lebih tinggi produktif lebih tinggi karena itu kemudian manufaktur di Jepang itu pada masa itu dia berkembang dengan sangat cepatnya saya tidak tahu Jepang akhirnya atau tidak bertahan seperti itu lagi apakah karena nature-nya mereka sudah berubah apakah nature seperti itu cocok dengan negara yang sebenarnya seperti kita yang mengalami apa namanya boleh dikatakan apa ya dimanufakturisasi secara kelewat dini barangkali ya ini pada saat kita kita belum waktunya mapan tapi sudah merasa bangga bahwa sektor manufakturnya sudah turun diganti dengan sektor jasa saya pikir ada saya tidak nervous kalau melihat attitude orang yang bahwa kita sudah si porsi manufakturnya padahal kita sebenarnya belum cukup matang disitu nah mungkin ini juga perlu di eksplor apa yang disampaikan jangan-jangan memang itu salah satu dari elemen bauran kebijakan yang perlu di eksplorasi tapi tentu saja apa namanya jugaan kuat saya tidak akan cocok untuk semua sektor ini perlu dipilih karena gimana-gimana juga kan kita sekarang ini sudah dilanda perubahan dengan dengan rate of change yang sangat-sangat tinggi bahkan orang dengan mantapnya mengatakan bahwa kita lima tahun lagi akan kehilangan sekian macam occupation yang kita kenal sekarang dan dalam sepuluh tahun lagi akan ada occupation baru sekian persen yang kita belum kenal sekarang ini kan dikasihnya berbeda in term of menyiapkan tenaga kerja tapi yang pasti akan bisa digunakan itu adalah kalau kita punya struktur training yang sangat fleksibel cepat responsif kerjasama dengan industri sehingga sertifikasinya diakui industri nah jadi sekedar melengkapi saja yang disampaikan oleh Bu Avi tadi itu tidak mau mengakui itu gara-gara anu apa dasar standar kompetensi yang dipakai untuk mengujinya itu bukan standar yang mereka akui hasilnya tidak mereka akui juga betul pak ya perlu reviewnya rada 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 menyeluruh ini karena ini kan apa namanya kemampuan apa istilahnya orang pakai I-Corps biasanya investment capital bukan I-Corps apa namanya kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dari investasi itu memang dari waktu ke waktu mengalami penurunan kita lihat saja proyek infrastruktur di Indonesia itu kan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini efeknya terhadap employment kan tidak terlalu signifikan karena simply karena penggunaan teknologinya menjadi sangat intensif kan itu kalau dulu semua pekerjaan apa pekerja-pekerja di proyek-proyek infrastruktur itu mereka bawa tengkul bawa lingkis bawa apa sekarang diganti dengan satu ekskavator dan beres semua jadi memang apa namanya hubungan atau produksi istilah ilmu ekonominya itu sudah mengalami perubahan semua dan maksudnya teknologi itu mengubah semua saya pikir agak sulit untuk melawan itu dan saya kira untuk solusi kepada solusi untuk menciptakan lapangan kerja bagaimanapun juga memperbesarkan ekonominya lagi tidak bisa lain karena kita rasanya juga kurang masuk akal lalu terus kemudian harus menyingkirkan teknologi untuk bisa apa namanya di dalam proyek-proyek infrastruktur itu untuk dengan lepasan untuk menyerap tenaga kerja jadi dulu masih ada zaman pemerintah orde baru itu kalau ada macam-macam kayak begini ada problema unemployment seperti ini ya bikin aja proyek pada kata sekarang udah gak bisa lagi yang seperti itu nah itu dia ketika orang minta izin investasi ke BKPM diminta untuk memberikan indikasi penyerapan tenaga kerja level BKPM barangkali cukup sampai sektor apa sampai level itu kementerian perindustrian itu harusnya ada yang menindaklanjuti sampai ke level dia tenaga kerja apa saja pada level skill seperti apa saja sehingga kemudian bisa diantisipasi disiapkan tenaga kerjanya jangan kemudian si pabriknya sudah jadi tapi tenaga kerja di sekitarnya itu tidak ada yang memenuhi persyaratan yang mereka minta terus kemudian ujung-ujungnya ngambil dari luar ini yang ini yang sering terjadi jadi even di dalam kementerian perindustrian sendiri perlu ada sinkronisasi antara yang mengurus izin dan yang mendalami mengenai tenaga kerja implikasi ke tenaga kerjaannya juga saya kira kementerian tenaga kerja juga perlu untuk menindaklanjuti itu jadi jangan sampai tidak nyambung seperti sekarang mereka begitu publicnya jadi terus nyari orang orangnya yang tidak ada itu dipakai alasan untuk mengambil orang dari tempat lain tidak disiapkan tidak disiapkan sejujurnya kepentingan pemerintah juga daripada bikin main power planning dengan horizon 20 tahun atau 10 tahun kan mending menelatenin ini aja jadi semua yang izin investasi itu ditanya secara rinci jumlah tenaga kerjanya akan berapa dengan level terampilan seperti apa untuk jabatan apa dan sebagainya terus kemudian pemerintah ini menggunakan informasi ini untuk menyiapkan tenaga kerjanya diutamakan yang dari sekitar industri yang bersangkutan itu saya pikir tadi saya kira dari diskusi ini sudah terungkap dengan baik bahwa pasca covid ini situasi akan berubah banyak dari apa normalnya mungkin memang benar-benar akan baru secara lebih mendasar mengenai konsumsi juga akan berbeda pilihan-pilihan konsumsinya dan sebagainya dan tentu akan membutuhkan respons yang baik terhadap nah saya kira ketika kita melihat apa-apa kebijakan-kebijakan kemerintah instrumen-instrumen kebijakan pemerintah apa namanya kartu ini justru akibatnya dia seperti orang untuk lari cepat dari yang sebelumnya tidak diperkirakan lari cepat ini kemudian dia menjadi tergagap-gagap karena infrastrukturnya juga belum menungkap karena itu sekali lagi saya ingin menekankan ketika apa situasi sudah memungkinkan marilah program yang bagus ini di tata pada tataran implementasinya dan juga infrastrukturnya betul-betul diperkuat secara khusus saya ingin menyarankan bahwa lembaga lembaga kursus keterampilan pelatihan keterampilan terutama yang dilaksanakan oleh swasta yang jumlahnya banyak itu diperkuat betul karena itu nanti akan di partner atau kunci keberhasilan kartu prakerja itu sendiri disamping tentu kerjasama dengan industri itu barangkali Pak Hidayat yang saya bisa sampaikan terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam